Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, gue bakal bahas tutorial membuat loko keren di aplikasi e-vdraw. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita intro dulu. Let's go! Oke teman-teman, sebelum mulai tutorialnya, lebih baik kalian subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa kalian klik loncengnya sampai bergetar, agar kalian dapat mengetahui update-update terbaru dari channel saya ini. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang pertama kita klik new drawing, setelah itu kita klik ok. Nah disini kita custom warna backgroundnya. Sebagai contoh saya menggunakan warna abu-abu. Jika sudah kalian tambahkan teks. Sebagai contoh saya menggunakan font Raging Shine. Kita pilih efek italic. Setelah itu kita custom teksnya. Nah jika sudah kalian klik ok. Nah lalu kalian tarik disini. Jika sudah kalian copy. Setelah itu kalian custom teksnya. Jika sudah kalian atur posisinya. Jika sudah bas untuk sementara, kita ubah warnanya menjadi putih. Jika sudah kalian copy. Lalu kalian berikan efek stroke. Setelah itu kalian pilih centu bag. Nah jika sudah tinggal kita ubah warnanya. Yang atas kita ubah warnanya menjadi hijau lemon. Kalian bisa mengaturnya sesuai selera kalian. Nah jika sudah pas kita buat efek inner shadow-nya terlebih dahulu. Caranya kalian copy. Lalu kalian untuk warna kalian pilih 0. Setelah itu kalian berikan efek outline. Kita ubah warnanya menjadi merah. Bingung? Cari jasa desain. Kedai desain bisa jadi solusi anda. Desain kuletas terbaik. Harga bikin orang tertarik. Ayo kuruan order sekarang. Caranya tinggal kalian DM di instagram. At kedai underscore desain underscore. Kedai desain kedainya anak racing. Jika sudah kalian geser ke samping. Nah lalu tinggal kalian copy lagi. Setelah itu kalian pilih warna non. Lalu kalian tambahkan efek stroke lagi. Kita copy warna hijau ini. Nah jika sudah tinggal kita paste ke outline yang ini. Nah jika sudah pas tinggal kita tambahkan mentahan halftone. Caranya kalian klik image. Lalu kalian cari halftone kalian. Untuk bahan sudah saya sediakan di deskripsi. Kita pilih import. Setelah itu kalian klik insert on two pages. Lalu kalian klik insert on two pages. Nah lalu kalian copy image ini. Jika sudah kalian klik insert on two pages. Nah lalu kalian klik insert on two pages. Nah lalu kalian klik insert on two pages. setelah itu kalian setting lagi nah jika sudah pas tinggal kita duplikat lalu kalian taruh sesuai selera kalian nah jika sudah pas tinggal kita tutup bagian inner shadow nya kalian pilih pad tool untuk warna kita pilih non setelah itu kita tambahkan efek stroke selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah tinggal kalian klik by stroke pada outline yang telah kalian buat tadi kita klik by stroke setelah itu kita berikan warna hitam nah jika sudah tinggal kalian klik outline yang warna hijau lalu kalian pilih bring to from nah otomatis setelah rapi untuk yang bawah caranya seperti yang di atas karena ini waktunya berbatas saya percepat saja nah jika sudah tinggal kalian tambahkan variasi kita klik icon shape lalu kita pilih yang segi 6 kita klik yang segi 5 ini setelah itu kalian cari shapes nya nah jika sudah kalian klik ok lalu agar jika terjadi kesalahan kita tambahkan layer setelah itu kita taruh di bawah setelah itu kita taruh di bawah nah jika sudah tinggal kita tarik mentahan tadi atau shape tadi nah jika sudah tinggal kalian tambahkan outline tumbuh lalu kalian pilih rotat jika sekiranya sudah pas kalian copy nah lalu kalian berikan efek outline warna hijau kita paste warna yang tadi nah lalu kita naikkan width nya setelah itu kita pilih centu back nah jika sudah kalian klik tanda panah 2 ini lalu kalian aktifkan tool yang ada di tengah samping ini setelah itu kalian tarik seperti ini nah jika sudah kalian copy lalu kalian berikan efek outline hitam jika sudah kalian pilih centu back setelah itu kita naikkan width nya kita ubah warna outline nya menjadi abu-abu kita pilih centu back nah agar ini terlihat kita ubah warna background nya jika sudah pas kita copy lagi lalu kita naikkan width nya jika sudah pas kita copy lagi karena outline nya menjadi hitam setelah itu kita pilih centu back untuk yang ini juga sama kita copy lalu kita pilih centu back nah jika sudah tinggal kita drag lalu kita atur posisinya kita tarik ke bawah karena disini kita akan taruh tulisan lagi kita gunakan patul untuk stroke kita pilih non untuk warna kita pilih warna merah lalu tinggal kalian gambar disini untuk layer kita satukan kita klik layer yang atas lalu kita klik titik tiga ini setelah itu kalian pilih markdown yang merah ini kita taruh di depan nah lalu kita atur edit mode setelah itu tidak hai 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 Nah jika sudah tinggal kita tambahkan tulisan nah jika sudah tinggal kita ganti fontnya kita pilih efek kita link setelah itu kita atur ukurannya jika sudah tinggal kita atur warnanya lalu kita tarik disini kita tambahkan efek portline warna merah selamat menikmati Hai Nah jika sudah tinggal kita tambahkan efek portline pada warna merah ini kita copy lalu kita pabrikan outline kita pilih bring to front nah jika sudah tinggal kita copy lagi untuk membuat portline yang tebal jika sudah kalian pilih send to back nah jika sudah pas tinggal kita buat outline yang warna merah kita klik by stroke lalu kita copy setelah itu kita berikan efek portline warna merah kita dapat mengecek seperti ini kita pilih send to back ya selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah tinggal kalian save kalian pilih back background lalu kalian pilih non setelah itu kalian pilih share image pilih kualitas very high lalu kalian klik ok setelah yang telah kita buat telah tersimpan oke teman-teman sampai disini saja tutorialnya semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian like, komen, share dan subscribe ya saya Anang Gonang dan sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati